Assalamualaikum sahabat kota baru marketplace Hai guys di kesempatan kali ini Mimin mau share dan mau unboxing dan review salah satu barang yang mungkin sangat worth it untuk kalian beli di 2023 ini karena barang yang ini sudah turun harganya hampir 50% guys jadi walaupun harganya turun tapi ini sangat wow 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 oke guys buat untuk lebih jelas Oke guys untuk lebih jelasnya yuk mari kita tonton video ini ini dia guys barang yang sangat worth it untuk dibeli di tahun 2023 ini sebelum kita memulai video ini alangkah baiknya dan saya minta tolong kepada kalian semua untuk dibantu di subscribe dan di like atau di share video ini karena tanpa subscribe kalian apalah daya channel ini juga guys dan buat kalian subscribe saya doakan semoga kalian panjang umur sehat selalu dan serta diberi keberkahan dalam hidupnya dan dibanyakan selalu rezekinya amin amin ya robal anamin Oke guys langsung saja kita bahas guys tentang barang yang mungkin Mimin akan unboxing dan review kali ini jadi ini dia guys iPhone 11 darinya ibox alias digimap ya guys darinya digimap yang mana barang ini sudah harganya ini HP ini sudah turun hampir 50% guys dari waktu dia rilis dulu kan harganya 14 jutaan ya guys sekarang sudah turun 50% guys jadi kita sambil kita buka dulu ya guys No ini masih segel ya guys segel Grand Phil kita buka Oke kita pelan-pelan kita buka bismillahirrahmanirrahim Wow kita unboxing ini baru pertama kali ya Mimin unboxing HP baru Alhamdulillah berkat kalian semua nah atas dukungan kalian jadi mimin bisa unboxing Wah segel Grand Phil nya udah kita copot ya guys Nah ini adalah HP iPhone 11 garansi Indonesia Bagaimana sih cara untuk mengetahui garansi Indonesia ini dia guys di boxnya ini bertuliskan bahasa Indonesia dan di bagian sininya bagian sininya ID ID artinya dia barang digimap ID dia digimap kalau PAA itu ibox nah begitu guys itu sejenis kayak region-region gitu guys dan kalau box asli itu gak agak timbul kayak gini guys agak-agak ada emboss nah dan di bagian samping polos Hai ini box tipis ya guys tapi yang kalau waktu pertama rilis dia pakai box besar box yang tebal tapi karena ini sekarang box tipis Oke kita buka bismillahirrahmanirrahim up sebelum kita buka kenapa sih jadi worth it untuk beli iPhone 11 di tahun 2023 ini selain harganya yang sudah turun dan iPhone 11 ini memiliki spek kalian coba lihat aja di situ nanti saya tuliskan speknya dan speknya ini ini sangat mempunyi yaitu sangat paling sangat masih oke banget untuk digunakan di 2023 ini karena untuk edit-edit untuk foto-foto hasilnya juga oke untuk video dan lainnya ini sangat oke masih guys walaupun nih storage nya masih 64 GB karena storage yang paling kecil 64 GB dan dia ada tiga varian 128 dan 256 dan mungkin saya unboxing dan review ini sangat telat sekali guys Iya sangat telat karena orang-orang orang-orang sudah pada review dan unboxing tapi kali ini saya unboxing karena mimin baru bisa mampu untuk membeli dan kenapa jadi memilih iPhone 11 ini ya karena ini iPhone-nya sangat keren guys sangat keren worth it banget ya kita langsung kita buka dulu oke bismillahirrahmanirrahim Wow ini dia guys mulus banget ya guys garansi belum aktif dan di dalam boxnya kita menemukan biasa seperti biasa ada ada bungkusan dan ada manual box manual box ada tusukan kartu dan juga ada satu stiker Apple cuma satu ya stiker Apple nya karena kemasannya kecil mungkin dikasihnya cuma satu kalau dulu sih dikasih dua kalau sekarang cuma satu oke itu aja dan di bagian dalamnya lagi ada charger original bertipe bukan CC to lightning jadi yang original ya guys ini original bener-bener bisa dipakai buat misalkan kalian mau charger pas charging kalian bisa menggunakan ini dengan charger kepala charger 20watt nah pakai 20watt aja kalau saya sarankan sih Pak pakai merek Samsung guys itu behanya enggak turun kalau merek Samsung ini sedikit bocoran dari saya ya pakai Samsung menurut pengalaman saya sih dan cerita-cerita kalau teman-teman pakai Samsung yang 25watt itu beha Alhamdulillah biasanya awet sih kalau pakai kepala charger itu oke sudah kita buka di bagian dalam dan ini kita coba nyalakan bodinya mulus ya guys karena ini mulus karena ini memang barang baru bukan barang second dan kita udah buka unboxing juga tadi guys Wow coba kita aktifkan ini menang mengapa menurut saya juga sangat worth it karena ini ya bodinya ya ini bodi Wah kamera dua seperti iPhone 12 gitu keren dan juga ini juga bisa ditambah menjadi kamera tiga kalian cuma modal tambah 25.000 kalian sudah bisa be bisa kamera tiga guys jadi kalian beli stiker aja nanti pakai stiker yang harganya 25.000an sama casenya jadi akan berubah menjadi iPhone Pro Max gitu guys kita coba konekkan ke Wi-Fi Oke kita ini kita akan aktifkan nih guys ini bodi mulus karena memang mulus dan karena memang bener-bener baru ini iPhone sangat worth it untuk kalian miliki wow 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 jadi iPhone ini untuk main game juga oke main Mobile Legends atau main PUBG walaupun di iOS 16 agak sedikit hangat-hangat gitu guys walaupun hangat-hangat begitu tapi enggak enggak hangat banget jadi aman lah untuk main game Arthur PS ID mau nanti aja ya kita nanti kita atur ini cara aktifkan ke saya kasih tahu ya kalau biasanya sih kasih empat tombol aja jangan gunakan dulu karena ini kan iPhone baru jangan transfer lupa kata Sandi kalian pilih yang paling bawah aja dulu nah ini cara untuk mengaktifkan ya dan kalian pilih setuju terus 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 dan terus dan dia akan aktif sendiri nah ini aturan ini dia bisa menggunakan e-sim ya guys e-sim SmartPen jadi tanpa tanpa kartu fisik dia bisa menggunakan guys nah tinggal geser dan aktif nah untuk iOS dia sudah menggunakan iOS 16 nanti nanti aja kita install pembaharuannya kita matikan saja dulu wah ini guys iPhone yang sangat worth it untuk kalian miliki di 2023 ini wow keren banget ya guys kameranya bersih dan videonya juga sudah bisa 60 fps no smooth banget ya 60 fps dan juga ada fitur slow-mo ada selan waktu dan juga ada fitur potret yang bokeh-bokeh gitu guys ada bokeh-bokehan gitu jadi lagi ya mungkin apabila ada yang pengen kalian tanyakan tentang iPhone ini saya akan kasih trik-triknya kepada kalian semua tapi ini kan karena video cuma review sebentar dan unboxing aja jadi kita videonya ringkas-ringkas aja untuk kali ini yang penting kita perkenalan karena kita akan mencoba nanti ya buka belajar upload-upload video HP HP lagi guys HP jam tangan dan HP dan mungkin produk-produk lainnya guys nah jadi buat kalian yang ingin membeli ini bisa kalian juga hubungi di Kota Baru Marketplace melalui Instagram kami dan bisa membeli juga langsung ke toko kami ya guys nanti bisa kami pesankan guys kita tidak menyetok ready apalagi ya ini untuk di iPhone ini ini fitur yang sangat lengkap dan sudah habis sudah terinstall ios-16 garansi resmi Indonesia dan ini juga iya ini ya kenapa jadi saya memilih memilih garansi resmi Indonesia karena garansi resmi Indonesia biar bisa sepakai semua kartu guys jadi dia aman dari blokir-blokir dan dia sudah terjamin karena dia sudah bayar pajak dan segalanya jadi kalian tidak ada hati untuk was-was lagi untuk memakainya karena dia tidak akan bakalan kena blokir karena benar-benar sudah dipakai sudah aktif gitu guys dan untuk iPhone ini ya iPhone sangat memang keren ya guys mungkin ya isi gitu dulu ya dari saya kali ini apabila yang ada ingin kalian tanyakan kalian bisa tanyakan saja di kolom komentar nanti Mimin akan membalas semua menjawab pertanyaan kalian guys oke salah hilap mohon maaf apabila video ini bermanfaat atau ya bisa membantu kalian bila bolehlah dibantu share-share ke teman-temannya sanak saudara dan lain-lainnya dan saya minta maaf apabila apabila ada kesalahan dalam pembikinan video karena saya juga manusia biasa yang tidak ada yang tidak mampu menghindari dari salah dan hilap oke guys mungkin sekian dulu see you next time semalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di like dan subscribe semalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh keboleh balik lagi oke bye-bye salam to the moon salah guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati